Hai Sobat Karantina, yang pertama kita kunjungi dulu ya fasilitas IQFest untuk pengguna jasa atau buat kamu yang akan melakukan permohonan pemeriksaan karantina. Nama layanannya adalah PPK Online atau Permohonan Pemeriksaan Karantina Secara Online. Nah, sekarang PPK Online yang sudah diintegrasikan dengan IQFest berbeda guys. Pertama, kita login dulu ya. Eh tunggu, buat kamu yang belum registrasi jangan galau. Sekarang registrasi PPK Online lebih mudah guys. Nggak perlu ke kantor karantina. Caranya, kamu cukup kunjungi website PPK Online, terus klik registrasi. Isi seluruh informasi yang dibutuhkan. Kemudian klik simpan. Kamu dapat menyimpan atau mencetak bukti registrasi secara langsung. Nah, untuk memantau prosesnya, kamu bisa cek pada laman cek status registrasi. Jika hasil verifikasi sesuai, user dan password akan langsung dikirimkan ke email terdaftar ya guys. Maksimal dalam waktu 3 hari kerja. Nah, gampang kan? Pelaporan karantina bisa dilakukan 3 hari sebelum pengiriman atau kedatangan barang ya guys. Jangan lupa, pastikan kamu sudah memiliki semua persyaratan yang ditentukan. Nah, untuk melakukan permohonan, kamu bisa login menggunakan user dan password yang sebelumnya sudah kamu miliki ya. Kemudian, klik permohonan, diisi dengan lengkap datanya. Melalui PPK online, kamu dapat memonitor permohonan yang sudah diajukan. Sudah sampai tahap mana proses karantinanya? Melakukan draft pitosanitari untuk ekspor. Berapa jumlah PNBP yang harus dibayar, beserta nomor e-billingnya yang bisa kamu transfer lewat bank. Dan fasilitas sertifikat elektronik. Selain itu, kamu juga bisa melihat rangkuman, total transaksi, atau manajemen permohonan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana? Lebih memahami kan? Tentunya, fasilitas ini akan terus diupdate guys. Sesuai kebutuhan pengguna. Terima kasih. Terima kasih.